Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak kalau menghormati hak cipta itu juga termasuk dalam ajaran agama kita? Mari kita bahas sama-sama. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran, tepatnya Surah Al-Baqarah, ayat Seriz Berleblam, Allah SWT berpesan agar kita tidak mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak adil. Nah, ini juga berlaku untuk hak cipta, loh. Menghormati hak cipta adalah cerminan seorang Muslim yang berakhlak mulia. Gimana caranya? Pertama, selalu minta izin saat ingin menggunakan karya orang lain. Kedua, jangan lupa untuk memberikan kredit atau penghargaan yang sepatutnya. Ketiga, hindari menyebarkan konten bajakan. Kenapa sih ini penting? Karena dengan menghormati hak cipta, kita menunjukkan bahwa kita menghargai kerja keras orang lain. Bayangkan kalau karya kita sendiri yang diambil tanpa izin, pasti kita merasa sedih, bukan? Nggak percaya? Banyak kreator yang kehilangan penghasilan mereka karena karya mereka dibajak. Kita bisa membantu mereka dengan selalu menghormati hak cipta. Jadi, teman-teman, menghormati hak cipta bukan hanya masalah hukum, tapi juga menyangkut iman dan akhlak kita. Yuk, mulai sekarang, kita lebih bijak dalam menggunakan karya orang lain. Wassalamualaikum.